S-Hardware Bangkrut, Gunung Tikar Ya, itu mungkin sebagian orang yang nggak ngerti sebenarnya S-Hardware ini bangkrut atau tidak Mungkin gara-gara headline seperti ini yang membuat kita berasumsi kalau ekonomi kita nggak bagus dan S-Hardware akhirnya pergi dari Indonesia Ya, sebenarnya kawan lama grup lewat PT S-Hardware Indonesia dari 29 tahun yang lalu itu mengambil lisens S-Hardware di Indonesia Dan di tahun 2024, PT S-Hardware Indonesia ini berubah nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia dan mereka masih pakai brand S-Hardware sampai akhir tahun ini dan nanti tahun depan mereka akan mengganti brand baru kita belum tahu brand barunya apa tetapi ini adalah sebuah tantangan buat manajemen PT Aspirasi Hidup Indonesia kenapa? karena ya kita, Anda dan saya itu sudah familiar banget dengan brand S-Hardware kalau ternyata ya gara-gara brand ini berubah dan ternyata pendapatan turun artinya ya kabar buruk buat kita investor S-Hardware tetapi kalau ternyata walaupun sudah ganti brand pendapatannya masih bisa tetap naik artinya labanya akan naik kenapa? karena biaya lesb ini itu sudah tidak ada lagi gimana menurut kalian? apakah S-Hardware ini layak untuk di-hold? yuk kita ngomong di kolom komentar kemudian berubah kemudian berubah selamat menikmati